Intro Sejumlah perusahaan pertambangan Galiance di wilayah selatan Subang, Jawa Barat diduga mencemari sumber mata air milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Rangga. Limba perusahaan Galiance tersebut menyebabkan air dari perusahaan PDAM tak layak pakai. Air yang mengalir ke puluhan ribu pelanggan di wilayah Subang kota mengalami perubahan warna menjadi keruh disertai bau yang tak sedap, bahkan sulit mendapatkan pasokan air. Untuk mengatasi dari dampak limba pertambangan Galiance yang mencemari sumber mata airnya, pihak PDAM akan melakukan berbagai cara, diantaranya dengan mencari sumber air baku melalui sejumlah aliran sungai di wilayah selatan. Perusahaan daerah air minum PDAM Subang, Jawa Barat mulai awal 2020 akan melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air minum. Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan peraturan Bupati No. 47 Tahun 2001 tentang tarif air minum pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang. Selain baku kalau untuk Subang itu ada dua, ada wilayah atas, ada wilayah tengah, dan ada wilayah pendura. Nah wilayah tengah memang agak sulit, kalau wilayah atas mungkin ada sumber-sumber seperti mata air. Tapi mata air juga sekiranya tidak kebadi, suatu saat akan bisa menghilang. Jadi ada danyagalian, perembangan pohon. Nah untuk wilayah tengah, Subang agak sulit nih sumber air bakunya. Karena sungai yang lewat yang di Subang itu sumbanya sungai irigasi, irigasi yang sekunder. Artinya sekunder tidak boleh dimanfaatkan oleh langsung, karena PJT tidak mengizinkan. Nah akhirnya yang Subang ini kita mengambil dari atas. Insya Allah ke depan kita tidak memanfaatkan mata air, tapi kita akan mengolah di sumbernya juga untuk wilayah yang di Subang, di tengah. Nah untuk Pantura, saya kira sumber airnya cukup lah dari Tarung Timur. Jadi tidak ada kesulitan Pak, tinggal hanya pengolahnya saja. Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan terhadap pelanggan, PDAM Subang akan melakukan penyesuaian tarif. Beberapa pertimbangan penyesuaian tarif juga diantaranya disebabkan tarif harga listrik dan harga suku cadang atau peralatan yang semakin meningkat. Jika tarif PDAM tidak dilakukan penyesuaian, maka PDAM akan merugi sehingga berdampak kepada pelayanan yang tidak maksimal. Kenaikan tarif baru PDAM yang akan berlaku mulai bulan Januari 2020 tersebut hanya naik kisaran 16,7 persen dari penggunaan 0 hingga 10 kubik per bulan. Dari Subang, Jawa Barat, Agus Hidayat, Revolusi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!